Oke teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin share lagi Seputar SEM ya Jadi video sebelumnya juga saya sudah bahas Bagaimana cara install SEM Tinggal teman-teman cek Di link komentar yang saya sematkan Oke sebelum langkah lebih jauh Untuk membuat website Kita harus tahu dulu Panel-panel yang terdapat pada SEM Disini saya akan langsung Buka saja untuk SEM Control Panel Oke teman-teman semuanya Secara depaul ini adalah Untuk SEM ya Nah disini saya tidak akan menjelaskan Terlalu eksplisit ya Tetapi saya akan menjelaskan Beberapa ini ya Beberapa panel ini Biar nanti teman-teman Bisa pelajari juga Oke yang pertama kita pada konfigurasi Disini teman-teman Untuk tag editor ini Teman-teman bisa mengubah Depaul tag editor ya Mungkin teman-teman ingin menggunakan Not plate plus plus ya Jadi teman-teman editornya bisa diubah Kemudian ini browser juga teman-teman Bisa ini ya Bisa ganti Untuk browser Depaul yang akan Teman-teman gunakan Untuk mengakses web server Contohnya disini saya akan Coba arahkan ke Chrome Disini saya akan cari dulu Untuk Depaul ini File Chrome nya ya Chrome Nah ini saya Depaul nya ke Chrome ya Jadi kalau kita klik Ini sudah benar Oke kita coba save Selanjutnya kita Ke netstat Biasanya netstat ini digunakan Untuk memastikan Apakah sebuah program Menggunakan port depaul dari Sam ya Nah disini teman-teman Jadi teman-teman bisa tahu ya Untuk misalkan Teman-teman bisa refresh Jadi kita bisa mengetahui Misalkan Nah ini teman-teman ya Seperti di video sebelumnya Ini port 80 Yang kita gunakan Tomcat ini aktif ya Yaitu digunakan oleh MPHP server ya Ini untuk Micmon Kemudian untuk cell ini Untuk menampilkan Command Prom ya Pada Windows teman-teman Ini bisa teman-teman gunakan Untuk memperbaiki error Pada webserver Ataupun Konfigurasi webserver ya Kemudian ada explore Explore ini Digunakan untuk Pintasan ataupun shortcut ya Menuju lokasi Sam ya Jika kita klik Maka kita langsung Menuju Folder Sam ya Kemudian menu service Ini untuk Membuka service Di service Komputer ya Nah ini Untuk have Tidak perlu saya jelaskan ya Kemudian teman-teman juga Bisa Ini Misalkan Untuk apaso ya Teman-teman juga Bisa juga Untuk brush php Untuk mengetahui Seputar error ya Kemudian teman-teman juga Bisa melakukan Konfigurasi Misalkan Konfigurasi untuk HTTPD Konfiguration Ataupun Yang lainnya ya Misalkan Kita coba Brush php Ini ya Design php Admin Misalkan kita ini Untuk mencari Konfigurasi Ini penting ya Untuk konfigurasi Karena nanti Kita akan Coba Akses SEM control ini Remote Jarak jauh Menggunakan Perangkat Yang berbeda Misalkan Kita akses SEM ini Menggunakan Ponsel Android Sangat bisa sekali Nanti kita akan Konfigurasi ya Nanti akan saya bahas ya Kalau sudah sempat Akan saya bahas Di video selanjutnya Hanya itu Saja dulu Untuk informasi singkat Kali ini Semoga Bermanfaat Mohon maaf Jika masih banyak Kekurangannya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih